Jajaran Jajaran Pengurus PGRI, K3S, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru yang ada di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, menyambut kedatangan dua orang pengawas baru, yang bertugas di Kecamatan Simpenan, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022. Bertempat di SDN 1 Cidadab Kecamatan Simpenan, kedua orang pengawas baru yaitu, Suherman yang berasal dari Kecamatan Kalibunder, dan Deddy Rusmawan yang berasal dari Kecamatan Cilmas, kedatangannya disambut dengan sukacita oleh seluruh jajaran pengurus PGRI, K3S, pengawas sekolah, serta para kepala sekolah dan guru yang ada di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Dalam acara penyambutan tersebut, turut dihadiri oleh jajaran pengurus PGRI, K3S, Kepala Sekolah dan Guru yang ada di Kecamatan Kalibunder, dan Kecamatan Ciemas. Kebersamaan dan jalinan silaturahmi nampak jelas terjalin, dan terjaga dengan baik. Ketua PGRI yang sekaligus menjabat sebagai K3S Kecamatan Simpenan, Suherman, atau yang biasa disebut Buya Herman Sapaan Akrabnya menyampaikan, rasa bangga dan optimis akan kehadiran kedua orang pengawas ini, bisa membawa dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Simpenan bisa lebih meningkat, dan jauh lebih baik. Oh memang dengan datangnya dua pengawas yang baru, itu sangat optimis untuk kemajuan pendidikan disiplinan, karena memang jumlah sekolah yang sangat banyak, pengawas cuma satu, itu saya sangat spesimis tadinya, dengan adanya dua pengawas ini mudah-mudahan ke depannya lebih sinergi, meningkatkan pendidikan, meningkatkan berbagai hal, program pendidikan di Kecamatan Simpenan lebih maju lagi, terutama lebih optimisnya, karena pengawas-pengawas baru ini semuanya, sangat potensi untuk kemajuan disiplinan ini. Hal yang sama disampaikan oleh pengawas senior Kecamatan Simpenan, yang sekaligus sebagai korwil pengawas, Abdul Rojak, bahwa kehadiran kedua orang pengawas baru membawa angin segar, dan semangat baru bagi dunia pendidikan yang ada di Kecamatan Simpenan. Mendapat temukan baru, semoga bisa membagikan semangat kerja lagi, juga bisa meningkatkan pendidikan di Kecamatan Simpenan pada waktu sejarah, mudah-mudahan dengan adanya dua pengawas ini, terima kasih lebih bekas lebih maju lagi. Untuk membagi kelompok kerja, sekarang kan artiga-artiga pengawas, nah pengawas yang baru pun sudah mendapatkan berkaitan dengan surat tugas langsung ke binaannya, masing-masing 12 sekolah, dan saya juga dulu punya 2 pinaan, mereka juga yang dua masih punya 12 binaan dan 1 binaan. Seluruh jalannya kegiatan acara berjalan dengan lancar, tertib dan aman serta menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Tim Liputan Jubir TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!